Intro Salam perspektif baru untuk sahabat pendengar di seluruh wilayah penjuru Nusantara dan juga untuk anda pemirsa acara ini di media sosial youtube dengan nama akun Ad Perspektif Baru Hari ini selama 30 menit ke depan Saya Hayat Mansur yang hadir kembali menjadi host untuk wawancara khusus Perspektif Baru Semoga anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu Ingat, kesehatan adalah aset paling utama dalam kehidupan ini Semua aktivitas kehidupan kita akan berjalan dengan baik Hanya kalau kita memiliki kesehatan yang prima Sahabat perspektif baru dan juga pemirsa media sosial Saat ini salah satu persoalan kesehatan yang paling serius adalah Karena memiliki tingkat jumlah kematian yang paling besar yaitu kanker Dan salah satunya adalah kanker payudara Hari ini kita akan membicarakan mengenai upaya penanganan dan pencegahan penyakit kanker Dengan narasumber yang telah hadir di studio yaitu Pak Dokter Mulyono Selamat datang di studio kami Pak Selamat datang, selamat pagi Ya, Pak Dokter Mulyono ini adalah salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit Sains Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou Nah, rumah sakit ini mempunyai teknologi terbaru dalam penanganan kanker Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan narasumber atau topik yang ingin dibahas Silahkan disampaikan melalui email ke yayasan.perspektifbaru.com Atau melalui paksimili di 021-722-9994 Dan hari ini narasumber kita yang sudah ada di studio kami adalah Dr. Mulyono Pak Dokter, setiap tanggal 26 Oktober Dunia memperingati sebagai hari kanker payudara sedunia Ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik Mengenai pentingnya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kanker payudara Menurut WHO, penyakit kanker payudara tidak bisa dibilang ringan Karena ini merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbesar bagi wanita di dunia Setelah kanker rahim atau kanker serpi Nah, apa yang menyebabkan atau pencetus dari penyakit kanker payudara ini dok? Baik, terima kasih selamat pagi pendengar setiap dari perspektif baru Jadi kalau kita bicara mengenai kanker payudara Itu merupakan salah satu pembunuh Nomor satu bagi wanita di dunia ini Pada prinsipnya Kejadian sampai menyebabkan kematian itu bisa kita hindari Kalau kita tahu pencegahan maupun deteksi dininya Pencegahannya seperti pada umumnya kanker yang lainnya Kita perlu jaga pola hidup kita Tentang pola hidup yang sehat dan teratur Tidak mengkonsumsi alkohol Juga kebiasaan-kebiasa kita sehari-hari dengan olahraga yang cukup Makan juga dihindari untuk jenis yang jangkut Nah, itu beberapa yang perlu kita waspadai untuk penyakit kanker payudara ini Pun demikian kita harus bisa mengeteksi dini Gejala awal bagaimana kita mencerita penyakit kanker payudara ini Nah, inilah pentingnya kita untuk bisa mengetahui di awal Nah, bagaimana cara mengeteksi bahwa kita atau seseorang itu terkena penyakit kanker payudara? Baik Sebagian besar gejala di payudara itu Rupa benyolan itu adalah tumor jinak Hanya sebagian kecil yang disebut keganasan Akan tetap tetapi pada kenyataannya Karena kehidupan kita, masyarakat kita kurangnya pengetahuan Untuk mengetahui dini Yang awalnya itu memang ternyata keganasan Sehingga dia berkembang menjadi lebih ganas lagi Itu telat pengetahuinya Makanya awal untuk mengetahui dini adalah Kita harus pakai prinsip sadari Sebenarnya sudah dicarakan oleh medkes itu Apa itu prinsip sadari? Baik Sadari adalah periksa payudara sendiri Caranya bagaimana untuk mengetahui payudara? Artinya seorang wanita atau ibu Yang mengerisakan payudaranya ini Ada beberapa teknik yang digunakan sendiri untuk tubuhnya Artinya ini dilakukan dengan tangan sendiri Dilakukan pada masa setelah menstruasi selesai Beberapa hari Itu lebih baik dengan cara menekan payudara secara teratur Dari luar bagian payudara Sahara jagungnya mengarah ke pusaran puting Itu salah satu caranya Apabila itu dilihat, dirasa, dirapa ada suatu hal, benjolan Segera berdasarkan diri ke tenaga kesehatan Itu salah satu caranya Nah, apakah kanker payudara ini hanya menyerang kepada wanita? Apakah bisa menyerang juga kepada kaum laki-laki seperti kita berdua ini dok? Baik, pertanyaannya bagus sekali Jadi kanker payudara bukan milik hanya seorang wanita Ingat tuh, bukan hanya milik wanita ya Bisa juga mengenai seorang pria Memang keperjadian sangat kecil Tapi bisa mengenai seorang pria Jika seseorang itu, baik laki-laki ataupun perempuan ya Terdeteksi ada tumor di payudaranya Apa yang harus dilakukan? Baik Jika kita bicara sudah terdeteksi Langkah-langkah yang lakukan adalah Beberapa serangka yang pemeriksaan Begitu kita ketenaga kesehatan terakhir medis Biasanya seorang dokter atau seorang kesehatan akan menyarankan Untuk pemeriksaan yang paling sederhana Bisa melalui USG Kalau memang di USG dinyatakan memang curiga Karena keganasan bisa lanjut dengan mamografi Jadi langkah pertama adalah Harus ke rumah sakit Atau ke fasilitas kesehatan Betul Nah, apakah pengobatannya itu Memang harus di rumah sakit Dan tidak bisa secara pengobatan tradisional Baik Masyarakat kita sekarang ini banyak sekali Berpikiran untuk terapi Pengobatan alternatif Seperti tradisional pengobatan Saya mau menggaris bawahnya dan menguruskan Bahwasannya pengobatan alternatif itu hanya membantu Tetap terapi utama adalah pengobatan barat Medis dokter Jadi saya harus menduruskan di masyarakat Pengobatan dengan alternatif herbal Itu hanya pendamping Tidak utama Jadi hanya sebagai pendamping ya Dok, ini kan berbicara kanker Termasuk dalamnya kanker payudara Itu dalam hal ini Ya dalam tanah putih penyakit yang paling mematikan Karena jumlah matikan Apakah memang benar tidak bisa disembuhkan? Baik Kalau bicara kesembuhan Tentu kita kembali lagi Kepada pencipta kita Seorang dokter hanya perantara Tapi secara teknis medis Kanker Semua jenis kanker secara umum Termasuk juga kanker payudara Itu bisa Dihindari Bisa diobati Bahkan bisa disembuhkan Artinya Itu semua bisa terlaksana Kalau kita memang lebih tangga Untuk diri kita sendiri Nah tadi kita udah berbicara Mengenai upaya dihindari Nah Upaya mendeteksinya Nah sekarang Bagaimana upaya mengobatinya Nah Apa saja pengobatan secara medis Yang ada saat ini dok? Apakah ada terobosan baru Teknologi baru Untuk Pengobatan kanker payudara ini Sehingga mempunyai nilai kesembuhan Atau tingkat kesembuhanannya Lebih tinggi Baik Secara garis besar Pengobatan kanker di dunia ini Ada tiga Oke Operasi Kemo dan radiasi Akan tetapi Ini akan terkembang Melalui terobosan baru Di setempat modern cancer Terbang Ada beberapa teknik Mengganti operasi kemo Maupun radiasi Jadi Tidak perlu kemo Maupun radiasi Betul Ada penggantinya Nah Apa itu penggantinya dok? Baik Saya akan menjelaskan Tiga hal Yang pertama Metode pengganti operasi Biasanya untuk kanker-kanker Tidak sabit awal Medis akan melakukan Tindakan operasi Mungkin sebagian besar Seorang pas Sebagian besar pasien Itu tidak menginginkan operasi Teknik pengobatan kita Ada namanya Cryo surgery Itu teknik pengganti operasi Kalau terapi operasi Itu harus dilakukan Dengan teknik Pembiusan umum Sedangkan teknik kita Biusnya hanya lokal Itu miliknya Kedua Kalau teknik operasi Itu penyakit generatif Seperti Dihabi Terus hipotensi Patut diperhitungkan Untuk Menindulkan seorang pasien Sebelum mengakuti Dan operasi Akan tetapi teknik kita Tidak perlu Terlalu mikir hal itu Karena cuma Bius lokal Jadi Saya mungkin akan jelaskan Beberapa teknik Cryo surgery itu Menggunakan gas argon Dan helium Oke Jadi setelah teranestesi lokal Dengan menggunakan jarum halus Akan ditusukkan ke pusat tumor Melalui panduan layar monitor Setelah sampai ke pusat tumor Dibuat Keluarkan gas argon Gas argon itu membuat tumor Membeku sampai Minus 165 derajat Oke Jarum kedua Ditusukkan ke pusat tumor yang sama Pada saat ini Dibuatkan gas helium Gas helium ini Yang memanasi kembali Sampai Plus 40 derajat celcius Jadi metode ini Diulang beberapa kali Dingin, panas, dingin panas Sehingga tumor itu hancur Hasilnya seperti operasi Pasien lebih nyaman Tapi apakah Mengubah bentuk payudaranya dong? Baik Kalau tindakan kita Dengan teknologi minimale pasif Minim epek sambing Minim pelukan Justru kita mempertahankan organnya Yang diselesaikan Yang ada di terapi Adalah hanya bagian tumornya saja Artinya Seorang perempuan Ataupun laki-laki Tetap mempunyai payudara Betul sekali Oke Nah sekarang Berbicara mengenai rumah sakit St. Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou Dari namanya nih Guangzhou ini Kita sudah pasti Itu adalah Tiongkok Nah apakah rumah sakit itu Hanya ada di Tiongkok Apakah ada juga di Jakarta dong? Baik Sementara memang hospital ini Hanya ada di RSC ya China Selatan Pas setengah jam Dari Jakarta ini Jadi belum ada di tempat lain Hanya ada di Guangzhou ini hospitalnya Lalu yang ada di Jakarta ini apa nih dok? Jakarta hanya kantor Kepersentakim Jadi pasien yang mau tanya jawab Tunggu silahkan datang Nanti kalau bersedia Berupat Mau usahkan opini Bisa kita kirim ke sana Jadi treatmentnya Full murni di sana Kita tidak melakukan Tidakkan treatment di Jakarta ini Oke Nah Ini persoalan bahasa juga dok? Baik Nah Warga negara Indonesia Ya Banyakan Memuasai bahasa Indonesia Ataupun bahasa Inggris Nah Bagaimana ketika Pengobatan itu Untuk berkomunikasi dengan dokternya? Baik Baik Saya diperhatikan bapak Jadi Seluruh pasien kita yang berubat ke sana Nanti akan disediakan translator Pada waktu visit akan disediakan translator Translator kita 24 jam Jadi kendala bahasa Saya rasa Bukan lagi masalah Jadi translator ini sudah dididik Bahasa medis dokter Setiap kita bicara Dampar bahasa Indonesia Dia akan men-translate kan Dalam bahasa menarik Ke profesor yang melakukan tindakan Pasien tersebut Nah Sekarang Kendala yang pentingnya lagi Ya Apakah biaya ini menjadi kendala Untuk Seorang yang sudah terdeteksi ini Karena kita tahu Penguatan kanser ini Membutuhkan biaya besar Baik Tergantung kacamata Kita bandingkan Pembiayaan dari negara mana Kalau kita bandingkan dengan Negara Singapura Jauh lebih mahal Singapura Untuk Malaysia Kita hampir mirip Sebanding dengan Malaysia Lebih seperti itu Tetapi Dengan teknologi minimal dan pasif Dimana progres secara statistik Itu Progresi itu sebuahnya Jauh lebih besar Tentu akan mengurangi kos tentunya Begitu Nah dok Terakhir Apakah ini juga ada kerjasama Dengan BPJS Baik Untusannya belum Belum Untusannya belum Kalau saya pribadi Mengharapkan kedepannya Kalau bisa rumah sakit ini Bisa kerjasama Membangun suatu hospital di kita Ya tau Itu akan lebih baik Sehingga bahasa nasi kita Tidak perlu ke Buang zone Begitu Dan saya perlu tambahin Satu tentang hospital ini Pre-profile nya Jadi hospital kita sudah terakreditasi GCI Ini perlu saya sampaikan Akreditasi GCI itu Akreditasi yang diakui Cara internasional Jadi SOP sudah di approve Bukan untuk dicoba lagi Ini penting Untuk pasien Atau masyarakat Jadi sudah terbukti Secara medis Dan secara teknologi Betul Oke Terima kasih Pak Dr. Mulyono Atas wancaranya Dan yang terpenting adalah Bahwa Jika Anda terdeteksi Kanker Termasuk kanker Koyodara Jangan bersih di hati Sekarang sudah ada Teknologi pengobatan Yang memungkinkan Tingkat penyembuhannya Lebih tinggi Terima kasih Dan sampai jumpa Di wancara berikutnya Terima kasih